Mempersepat penanganan, karena memang menangani gambut berbeda dengan menangani kebakaran hutan biasa. Sangat berbeda sekali. Bentuk bantuannya apa saja, Pak? Ada tiga pesawat mungkin hari ini datang, kemudian dari Rusia juga ada, karena yang kita butuhkan adalah pesawat-pesawat yang bisa mengangkut air 12 ton, 15 ton gitu. Bukan seperti yang sekarang, yang hanya dua, tiga ton, nggak nendang. Anda kembali menyimak perantai news di paru kedua. Pak, saya Rifai Pamone akan mengajak Anda untuk melihat informasi, fakta, dan data. Tema kita kali ini terkait dengan kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan kian parah. Pemerintah seolah menyerah setelah menerima bantuan dari luar negeri untuk terlibat dalam memadamkan kebakaran lahan. Sudah selayaknya bantuan ini melengkapi seluruh upaya Indonesia meminimalisir kabut asap, karena sampai kini dampak yang diakibatkan kabut asap sudah sampai pada level berbahaya. Kami akan menyampaikan informasinya dalam grafis. Seperti biasa, kami akan awali dari informasi bahwa kabut asap di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1997. Kami bahkan mencatat yang terparah terjadi di tahun 2004 dan juga tahun 2014. Dan tentunya saat ini di tahun 2015, di mana luasannya begitu banyak, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Sumatera, namun juga di Kalimantan. Kami akan perlihatkan peta lokasi di mana saja sebaran titik panas api dan kebakaran hutan setelah lahan di Indonesia. Di Pulau Sumatera bisa kita lihat terletak di Sumatera Selatan, kemudian Jambi dan Riau. Di Kalimantan, di Pulau Kalimantan, di Borneo juga begitu banyak, tiga provinsi sekaligus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di enam lokasi yang memiliki kabut asap paling pekat saat ini, tingkat kepadatan atau kepekatan dari asap dan juga kabut sungguh mengkhawatirkan bahkan sampai pada level berbahaya. Kita akan lihat informasi berikutnya. Setelah mengetahui di mana saja peta kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan titik api hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dipadamkan, kita juga sudah mengetahui hari ini ada bantuan dari Singapura dan sebelumnya sudah ada dari Rusia. Namun, sisi lain yang harus kita lihat adalah dampak yang telah ditimbulkan dari kabut asap. Kita mulai dari kesehatan, 317.852.000 orang penderita infeksi saluran pernafasan atas atau akut yang biasa kita kenal dengan ISPA. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa level berbahaya ini masuk dalam indeks standar pencemaran udara, saat ini angkanya sampai di 790,5 PSI dan yang tertinggi berada di wilayah Palangkaraya, yaitu Kalimantan Tengah. Dari indeks standar pencemaran udara ini sebenarnya kita juga harus mengetahui bahwa tidak hanya penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau akut saja yang harus diwaspadai oleh para orang tua atau warga yang ada di wilayah yang sangat terdampak, namun juga ada penyakit seperti iritasi kulit, kemudian iritasi mata, dan yang paling berbahaya adalah hipoksia atau kekurangan oksigen. Ini bisa melanda siapa saja, apalagi kalau dalam kondisi warga atau orang yang berada di wilayah kabut asap tersebut sudah menderita sakit sebelumnya, maka hipoksia atau kekurangan oksigen akan memperparah penyakitnya. Kemudian kita lihat dampak kabut asap dalam 100 hari terakhir dari sisi atau bidang pendidikan. Sekolah diliburkan sejak bulan September ini terjadi di wilayah Pekanbaru, Jambi, Kalimantan, Tengah Palangkaraya, dan juga Kalimantan Barat. Kemudian evaluasi untuk diliburkannya sekolah ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dievaluasi setiap satu minggu. Materi tidak tercapai, ini sudah pasti karena dalam satu bulan terakhir siswa mulai dari pendidikan anak usia dini hingga di tingkat universitas atau perguruan tinggi tidak bisa menjalankan proses belajar-mengajar atau perkuliahan. Ujian tengah semester ditunda, ini sudah sedianya berlangsung pada 28 September namun seluruh sekolah yang berada di wilayah yang dipenuhi dengan kabut asap tidak bisa melaksanakannya dan terakhir ada dispensasi ujian nasional. Kami mendapatkan kabar dari Pekanbaru, Riau, dan juga Kalimantan, Tengah, Palangkaraya. Dinas Pendidikan setempat sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan dispensasi. Tahun depan, ujian nasional untuk siswa SD, SMP, dan SMA sedianya bisa diundur dikarenakan dampak dari kabut asap yang sudah sangat berbahaya. Masih dari dampak kabut asap di seratus hari terakhir, ini juga cukup menarik untuk kita simak dari sisi atau bidang ekonomi. Sedianya kalau kita bicara ekonomi, banyak hal atau banyak sektor di dalamnya selain peternakan, kemudian juga perikanan, bahkan transportasi dan pariwisata. Kami coba melihat datanya di tahun 2014. Prediksi kerugian, ini adalah data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disampaikan oleh bidang data dan informasi lebih dari 20 triliun rupiah. Ini terkonsentrasi di Pulau Sumatera khususnya di Pekanbaru, Riau. Dan mengapa kami sebutkan lebih dari 20 triliun rupiah? Hal ini adalah sejak tahun 2015 kita sudah melihat bahwa banyak sekali wilayah yang terkena dari dampak kabut asap dan tentunya penerbangan, transportasi tidak bisa optimal hingga ke wilayah tersebut. Dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 385 miliar rupiah yang telah disiapkan. Ini bisa diposkan untuk kemudian memadamkan kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga membagikan masker. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa ada anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah disetujui oleh DPR RI sebesar 650 miliar rupiah. Angka yang cukup besar apabila kita jumlahkan antara BNPB dan juga Kementerian LHK, anggaran bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Ini harus betul-betul dioptimalkan karena kerugian bisa lebih dari 20 triliun rupiah di tahun 2015. Terlalu lagi saat ini bantuan yang sudah diberikan oleh pihak luar negeri sudah sedianya menjadi salah satu bagian yang penting. Karena ASEAN sendiri telah bekerjasama sejak tahun 2002 termasuk Indonesia. Di dalamnya menandatangani sebuah perjanjian untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita masih akan menunggu agar tidak gagal dalam setiap upayanya. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke Andini. Rifai, terima kasih. Dan ini kita berbicara soal dampak, ini juga ada dampaknya kepada masyarakat di mana kondisi kabut asap yang semakin pekat semakin mengancam kesehatan warga, terutama anak-anak dan balita di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Warga terpaksa memakai oksigen tabung di rumah karena khawatir terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Gani dan Faiz adalah dua orang anak di kota Pekanbaru, Riau yang terpaksa menggunakan oksigen tabung untuk mendapatkan udara segar. Dalam sehari, Gani dan Faiz bisa menggunakan oksigen tabung sebanyak 3 hingga 5 kali. Tindakan ini dilakukan eka orang tua dari Gani dan Faiz untuk mencegah terjangkitnya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada kedua anaknya. Satu unit oksigen tabung dibeli di apotik seharga Rp750.000. Dalam tubuhnya itu sakit gitu asapnya itu. Terus sehari berapa kali maki oksigen ini? 5 mungkin. 5 kali? Itu kalau lagi bajar, karena sesak juga. Iya. Ini saya pakai sekitar seminggu yang lalu. Ketika kabur sudah makin kuat, istri sudah mulai meneluh soal asap. Saya inisiatif, ya sudah. Karena memang harganya masih murah, saya khawatir kalau sekarang tiba-tiba masif membelinya, harga bisa tinggi. Saya beli dengan harga Rp750.000. Sekarang saya dengar harganya sudah naik. Tapi pemerintah harusnya memberikan bantuan tambung oksigen kepada satu rumah, satu kepala keluarga di Riau ini agar kami masih bisa bertahan di dalam rumah. Karena rumahlah benteng terakhir kami. Eka berharap pemerintah menyediakan subsidi untuk pembelian oksigen di puskesmas atau rumah sakit agar warga Riau lainnya juga mampu merasakan udara segar di tengah pekatnya kabut asap. Tim Liputan, Metro TV. Di Tuding sebagai lokasi peredaran narkoba, hiburan malam Jakarta akan dibatasi waktu operasionalnya. Namun apa? Komentar warga informasinya sesaat. Bahan bakar jenis Aftur, pemerintah juga menurunkan harga sekitar 5%. Untuk LPG, turun dari Rp141.000 menjadi Rp134.000 yang sudah berlaku sejak pertengahan September lalu. Untuk bahan bakar baru jenis Pertalite, pemerintah menurunkan harga dari Rp8.400 per liter menjadi Rp8.300 atau turun Rp100 per liternya. Meski demikian, Sudirman mengatakan, jika nilai tukar rupiah terus membaik, bukan tidak mungkin pemerintah akan segera menyesuaikan harga premium sesuai harga keekonomiannya. Solar turun Rp200 dari Rp6.900 menjadi Rp6.700 berlaku mulai tiga hari setelah pengumuman ini. Jadi kita kasih kesempatan karena biasanya turun itu memerlukan persiapan logistik. Kemudian Aftur untuk internasional turun 5,33%. Itu kira-kira turunnya 10 sen per USG. Kemudian untuk domestik turun 1,4%. Kenapa lebih kecil turunnya? Karena Pertamina punya tugas yang memang harus meng-cater seluruh bandara termasuk bandara perintis. Sementara pemainan internasional hanya fokus pada bandara-bandara besar. Jadi di sini Pertamina memberikan diskon atau penurunan lebih besar untuk internasional, sementara untuk yang domestik 1,4%. Apabila nanti terjadi proses efisensi terus dan apabila nanti rupiah terus membaik, kemudian SIP juga mengalami kestabilan, maka kita bisa menyesuaikan. Karena memang PBM ini sudah bukan lagi barang bersubsidi, karena itu akan berhak atas penyesuaian harga keekonomian. Paket kebijakan ekonomi Jelitiga ini melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah pada September lalu. Selain memberikan stimulus bagi kebijakan energi, kebijakan ekonomi Jelitiga juga memberikan dampak bagi sektor pertanian, yakni memberikan asuransi kepada produk pertanian. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menyatakan, pemerintah akan menanggung 80% premi asuransi usaha tani, sedangkan 20%-nya menjadi tanggungan petani. Sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan ini sudah cukup panjang didiskusikan dan sudah siap untuk dijalankan, juga beserta konsorsium berbagai macam perusahaan asuransi, dipimpin oleh asuransi BUMN, merancang apa yang disebut sebagai skema asuransi pertanian. Skema ini akan diterapkan oleh perusahaan, adalah asuransi untuk tahap pertama ini adalah untuk asuransi usaha tani padi, yang 80% preminya dibayar oleh pemerintah, ini anggarannya sudah disediakan di dalam APBN yang sekarang, dan 20% dibayar oleh petani. Pengumuman paket kebijakan ekonomi Jelitiga oleh pemerintah membawa sentimen positif terhadap penguatan rupiah. Dari penutupan hari Rabu, rupiah ditutup dan terus menguat, bakal menyentuh level 13.000 rupiah per dolar Amerika. Rupiah terus menguat hingga 400 poin terhadap dolar Amerika. Rupiah Rabu sore ditutup di level 13.800 rupiah per dolar, dan sepekan terakhir, rupiah berada di level 14.600 rupiah. Dua hari terakhir menguat, dan berada di level 14.000 rupiah terhadap dolar Amerika. Menurut Bank Indonesia, penguatan rupiah disebabkan faktor global dan nasional. Ada kaitannya dengan ekspektasi positif dari paket kebijakan pemerintah, paket kebijakan ekonomi pemerintah yang ketiga ini. Itu pasar juga punya ekspektasi yang positif, karena bukan hanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga untuk memang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di domestik. Sehingga dari kombinasi berbagai faktor ini, nilai tukar itu trennya menguat, dan kami juga, Bank Indonesia, tetap terus ada di pasar, supaya pergerakan penguatan atau itu tetap smooth, sehingga tidak bergeculak seperti itu. Selain bidang energi, paket kebijakan ekonomi Jelitiga juga menentu sektor keuangan dan pertanahan. Kebijakan paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga memberikan ruang yang lebih kepada sektor keuangan, termasuk peluncuran asuransi pertanian, konsorsium pembiayaan ekspor, dan usaha menengah kecil, serta pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor. Di bidang pertanahan, pemerintah memberikan kemudahan proses perizinan dan perpanjangan perizinan, serta memudahkan prosedur untuk investor, dan dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.